Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep pandan dessert box tanpa menggunakan cream cheese maupun whipped cream yang super lembut dan moist tampilannya sangat cantik dan menarik jadi sangat cocok untuk ide jualan langsung saja mari kita membuat untuk langkah yang pertama siapkan 4 butir telur kemudian masukkan ke dalam wadah bersih selanjutnya tambahkan 125 gram gula halus di sini saya gunakan gula pasir yang sudah saya blender setelah itu tambahkan seperempat sendok teh garam lalu satu setengah sendok teh cake emulsifier di sini saya gunakan SP supaya lebih harum kemudian tambahkan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk setelah itu kita mixer hingga mengembang putih kental berjejak gunakan speed paling rendah terlebih dahulu kemudian naikkan kecepatannya bertahap hingga kecepatan maksimal nah kira-kira sampai seperti ini setelah mengembang putih kental berjejak selanjutnya matikan mixernya untuk tekstur adonannya seperti ini apabila diangkat dia akan membentuk jambul kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu gunakan tepung protein sedang untuk tepung disini saya ayak terlebih dahulu dan saya tambahkan dengan seperempat sendok teh baking powder ini kita ayak supaya memastikan tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal nah kira-kira seperti ini setelah itu ini kita aduk terlebih dahulu menggunakan mixer dalam keadaan mati supaya tidak ada tepung yang berterbangan setelah dirasa cukup kemudian nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah ini kita mixer sesaat asal tercampur atas saja jangan lama-lama nah kira-kira sampai seperti ini lalu kita matikan mixernya selanjutnya tuangkan 50 ml santan kental kemudian tambahkan 25 ml minyak goreng lalu tambahkan secukupnya pasta pandan selanjutnya ini kita aduk lipat hingga tercampur rata nah kira-kira sampai seperti ini setelah adonan tercampur rata langkah berikutnya siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak goreng dan saya lapisi dengan kertas roti setelah itu olesi kembali dengan minyak goreng nah kira-kira seperti ini selanjutnya tuangkan adonan ke dalam loyang jangan lupa untuk diratakan dan dirapikan kemudian kita hentikan sesaat untuk membuang gas yang terperangkat dalam adonan setelah itu kita kukus selama 30 menit atau sampai dengan matang gunakan api sedang saat mengukus setelah 30 menit berlalu berikut ini selesai kukus selama 30 menit kemudian lakukan tes tusuk apabila tidak ada kue yang menempel berarti sudah matang selanjutnya kita angkat dan dinginkan untuk langkah berikutnya siapkan 3 sendok makan tepung beras kemudian masukkan ke dalam panci selanjutnya tambahkan 1 sendok makan maizena setelah itu 2 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih tambahkan dengan 1 sendok teh garam kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur setelah itu tuangkan 600 ml santan untuk yang terakhir tambahkan 2 lembar daun pandan setelah itu kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah dirasa gula pasir larut kemudian masak sampai mengental dan meletup-letup gunakan api sedang jendrung kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong setelah mengental dan meletup-letup seperti ini selanjutnya kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya kembali lagi ke bolu yang sudah dingin kemudian kita sisir pinggiran loyang sisir menggunakan pisau seperti ini setelah itu kita balik kemudian lepaskan untuk kertas rotinya nah kira-kira seperti ini setelah itu saya balik lagi selanjutnya kita potong sesuaikan dengan cup yang digunakan disini saya gunakan toples ukuran 10 x 10 cm nah kira-kira seperti ini setelah dipotong selanjutnya kita bagi atau belah menjadi dua bagian untuk satu resep ini menjadi empat potong atau empat cup dessert box nah kira-kira seperti ini setelah dipotong langkah selanjutnya masukkan satu buah bolu ke dalam cup dessert nah seperti ini setelah itu tambahkan fly yang sudah dalam keadaan dingin kira-kira seperti ini selanjutnya tambahkan potongan dengan buah nangka susun secara menyebar seperti ini setelah itu timpa lagi dengan satu potong bolu lakukan hingga selesai setelah itu kita tambahkan lagi fly nah kira-kira seperti ini selanjutnya untuk langkah yang terakhir garnish dengan potongan buah nangka nah kira-kira seperti ini selanjutnya saya tambahkan gumpes bunga nah kira-kira seperti ini hasilnya berikut ini untuk pandan dessert box siap untuk dinikmati untuk tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian tekstur bolunya super lembut dan moist sedangkan untuk flynya creamy untuk rasanya gurih manis legit dan super enak banget sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terimakasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh